Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat UKM Niaga yang berbahagia, jumpa lagi dengan saya, Luman S.O.P. Kali ini saya ingin membagikan tip bisnis, temanya adalah Paku Kaku. Anda tentu pernah mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan, yang berhubungan dengan layanan Pramu Niaga, di mana mereka tidak mau menyimpang dari standar operating procedure yang ada. Meskipun saya terbiasa membuat standar operating procedure, saya sendiri juga mengalami kejadian di mana kejadian itu tidak menyenangkan. Ceritanya adalah, suatu hari saya mendatangi sebuah toko di luar kota, pada saat itu saya lagi mendapat job untuk melakukan pendampingan. Di saat waktu luang, saya mendatangi sebuah mall dan saya di sana melihat ada sebuah sepatu keren. Yang bagi saya itu cukup menarik, dan saya berkeinginan untuk membelinya. Sesaat saya memanggil seorang Pramu Niaga, dan saya minta untuk dibawakan semuanya ke saya, dan saya segera mencobanya. Pengalaman saya setiap kali mencoba sepatu adalah memastikan dari ujung ke ujung bahwa semuanya bagus. Kondusinya harus sempurna. Karena ini adalah merupakan sebuah sepatu kerja, maka saya tidak menginginkan pada saat dipakai, nanti ujungnya tidak nyaman, ada tidak pantas gitu ya, digunakan, dan sebagainya. Maka selalu betul-betul memastikan bahwa tidak ada yang rusak. Dan setelah saya mengenakan keduanya, saya bergunakan, saya coba untuk berjalan, dan semuanya baik-baik saja, dan semuanya nyaman. Dan setelah saya merasuk cukup, saya minta ke Pramu Niaga untuk segera membuatkan nota dan memasukkannya ke dalam kotaknya. Setelah saya melakukan pembayaran, saya kembali ke hotel, dan saya memiliki kesempatan untuk menggunakan sepatu ini beberapa pekan kemudian. Saat itu, saya bayangkan bahwa dengan sepatu yang keren, maka pekerjaan saya pun akan menjadi lebih bersemangat untuk menyelesaikan pekerjaan saya. Dan ini adalah merupakan sebuah modal yang sangat luar biasa ya. Jadi kalau kita merasa nyaman, merasa apa yang kita kenakan semuanya enak, itu juga akan memperbesar rasa percaya diri kita. Nah, ternyata pada saat kita kenakan ke klien saya yang saya menganggap bahwa pada saat itu kita juga lagi memiliki peluang untuk mendapatkan deal bisnis yang besar, itu pada saat dikenakan ternyata soul-nya tiba-tiba terlepas. Jadi sepatu yang tadinya saya anggap cukup bagus, cukup sempurna kualitasnya, ternyata pada saat saya dikenakan yang pertama kali justru soul-nya lepas. Ada jahitannya yang tidak sempurna, sehingga soul-nya terlepas. Nah, pada saat itu di dalam hati saya meskipun merasa tidak enak, tetapi karena saya harus ketemu dengan klien, saya selesaikan dan Alhamdulillah semuanya berjalan baik. Tetapi pada kesempatan pekan-pekan itu saya sibuk, sehingga saya tidak bisa mengembalikan segera sepatu itu. Beberapa pekan kemudian saya datangi mal, tempat saya berbelanja, dan saya mengembalikan. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah penolakan. Ya, mereka tidak mau melayani gara-garanya sepele, gara-garanya saya tidak bisa menunjukkan nota pembelian. Ya, disitulah terjadi tarik ulur, dan disitulah terjadi perdebatan-perdebatan. Bagi saya, sebetulnya simpel. Saya membeli di tempat yang semula, dan saya ingin dilayani sebagaimana seorang pelanggan pada saat menyampaikan keluh kesahnya. Tetapi yang saya dapati ternyata, mereka tidak bisa menerima hanya gara-gara sepotong atau secarik kertas nota. Pada saat, apa istilahnya, kita saling bertarik, berurat tegang, ya kan, saling mempertahankan argumen masing-masing, datanglah pramuniaga yang melayani saya pertama kali. Dan disinilah saya mendapatkan keuntungan, karena dari pramuniaga inilah akhirnya, komplain saya baru dilayani. Nah, inilah yang menurut saya menjadi sebuah, apa istilahnya, minus poin. Ya, bagaimana sebuah layanan, toko, ya, jasa penjualan sepatu, mereka terlalu terpaku-kaku dengan standard operating procedure. Bahwa standard operating procedure ini menjadi semacam kitab suci, yang tidak boleh diotak-atik. Sebuah keputusan yang tidak ada ruang untuk terjadinya negosiasi. Maka dari itu, saya selalu menganjurkan kepada Anda, setiap kali Anda membuat standard operating procedure, semestinya, ya, semestinya memiliki klausul. Di mana klausul itu memberikan ruang, bagaimana jika, ya, karyawan kita menemukan kondisi abnormalitas, apa yang harus dilakukan. Ya, jangan sampai mereka tidak dibekali ruang, sehingga yang terjadi adalah bersetegang. Ya, masing-masing kita menginginkan mendapatkan layanan, sedangkan dari pihak penjual, mereka mempertahankan diri bahwa ini bukan menjadi domain tugas kewenangan kita, gara-gara syarat nota yang diinginkan tidak bisa diperlihatkan. Ya, sekarang saya ingin menyampaikan kepada Anda, apakah standard operating procedure Anda telah memiliki ruang jika terjadi abnormalitas. Maka, saya memberikan pengetahuan, ya, standard operating yang tepat, salah satunya adalah diberikan ruang. Di situ dijelaskan, jika terjadi abnormalitas, apa yang harus dilakukan. Kita harus menghentikan, ya, kalau di area produksi kita harus hentikan prosesnya. Yang kedua, kita harus hubungi leader kita, ya, jadi karyawan yang menjadi ujung tombak atau garda terdepan, yang berhubungan dengan customer, semestinya dia tidak usah bersetegang, tetapi harusnya dia ngomong kepada atasannya, dan atasan inilah yang nanti akan bisa mempertimbangkan. Ya, jadi kita tidak perlu terpaku-kaku dengan standard operating procedure-nya, tetapi kita harus bisa mencari jalan tengah. Ya, jangan sampai kita mengorbankan kenyamanan. Pembeli kita hanya gara-gara kita, apa, terpaku dengan adanya syarat-syarat sebagaimana yang dituliskan dalam standard operating procedure. Ya, satu pelanggan yang kecewa itu bahaya. Ya, satu orang kecewa itu terlalu banyak. Seribu orang yang terpuaskan dengan layan kita itu mestinya masih kurang. Nah, inilah yang penting. Jadi jangan sampai kita merasa berpuas diri dengan yang seribu. Ya, tetapi kita harus memperhatikan yang satu ini. Ya, karena kalau kita memiliki orientasi service yang excellent, tentu kita harus memperhatikan dengan seksama keluhan-keluhan daripada konsumen kita. Tetapi juga, kita juga tidak boleh mengabaikan standard operating procedure. Di situlah ada garis tengah. Ya, maka komunikasi dengan atasan, dan atasan harus dibekali juga dengan kemampuan untuk menganalisa bagaimana caranya untuk mencari jalan tengah. Dan pada saat itu, kebetulan sekali, ya, saya dipertemukan kembali dengan pramuniaga yang melayani saya pertama kali. Sehingga dia juga bisa memberikan bantuan, penjelasan. Sehingga tidak sampai terjadi kekecewaan yang berlarut-larut. Dan dari situlah saya memberikan panduan kepada siapapun yang mengikuti kelas saya. Pertama, standard operating procedure itu harus memiliki ruang pengecualian. Jadi, jangan hanya kita mengacu kepada sesuatu yang tertulis, tetapi kita istilahnya mengabaikan yang lain. Jangan pernah Anda mengabaikan keluhan dari pelanggan Anda. Terus memperbaiki diri, terus berintrospeksi, dan terus bertumbuh untuk menjadi pebisnis yang lebih bagus. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sukses, berkah, mandiri, semua sahabat OKM Niaga yang berbahagia. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.